Setra merupakan tempat suci yang terkadang dianggap kotor Berikut ini penjelasan dari Surya Tama Channel ya sama tuan ya Stay tune terus ya Terus simak video-video ini sampai akhir Kuburan atau dalam masyarakat Bali lebih dikenal dengan nama Sitro Atau sama ternyata tidak saja menjadi pembakaran atau penguburan mayat semata Serta juga mengandung arti sebagai tempat pemelarinan atau peluburan pancam habuto Untuk melatu dengan pencipta atau sanyang widiweso Menurut ide padanel gede mana arel putra kekeran Sitro yang berasal dari kata Sitro Gangnamayu dalam kitab yamo Purano Tatwo Tan Bakhafat Itu disebutkan berasal dari kata Chaitra yang artinya 9 Angka 9 dalam ajaran Hindu berarti titik peleburan dan lambang dari Dewo Siwo Jelasnya sedangkan Gendamayu berasal dari dua kata Jadini Gendamayu dapat diartikan sebagai harum atau keharuman dari para Dewa Sedangkan Mayu artinya proses atau pengambilan Jadi Sitro Gangnamayu mengandung arti tempat untuk melakukan proses penyukian pancam habuto menjadi Dewa Jika dilihat dari sifatnya, Sitro dikatakan memiliki sifat pralino yang artinya peleburan atau proses kembalinya badan kasar ke asalnya Proses dari pralino ini tidak terlepas dari fungsi dari Itri Mutri Yakni tiga manifestasi Tuhan yang wujud Brahmu, Wisnu, dan Siwa Proses Upati atau proses penciptaan yang dilakukan oleh Ida Senyangwiti Dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahmu Dan selanjutnya adalah proses Sihiti Proses memelihara yang dalam manifestasinya Tuhan berwujud sebagai Dewa Wisnu Yang bersifat memelihara alam semesta serta isinya Dan yang terakhir adalah pralina Dimana dalam kitab bagawan Gito Dinyatakan jika seluruh unsur di dunia ini akan memiliki dan melebur pada saat yang bersamaan Akan tetapi kerana halanya perbedaan sifat-sifat unsur-unsur tersebut Maka oleh pengidaran kita yang kebetulan juga memiliki sifat-sifat Semua unsur itu dianggaplah unsur paling hadus Muncul paling dulu disusul oleh unsur-unsur yang setingkat demi setingkat lebih kasar Jelasnya dengan demikian sifat dari setra ini adalah suci Karena dalam seluruh proses yang dimiliki Selama ini masyarakat Hindu di Bali dilakui menganggap setra itu tempat yang kutuar Karena menjadi tempat pembakaran mayat Atau anggapan ini salah Karena jika dilihat dari filosofinya Setra adalah tempat yang suci Karena disanalah proses penyukian dilakukan Sebagai tempat peleburan unsur Panca Maha Bhutto menjadi Dewa Disertai ini juga memiliki Dewa yakni Yang dipuda dan berbuka sebagai peleburan Dengan saktunya yakni Dewi Durgo Karena para umumnya Dewi Durgo dijitakan sebagai tokoh Dewa yang menyeramkan Dan maka ketiga tempat itu juga dipersiapkan sebagai tempat puncak yang terkesan angker dan menyeramkan Di Prajapati di istanakan Durgo dengan tiga kekuatannya Yakni anggapati Majapati dan panas pati di dalam Kandopat menyebutkan Angapati berarti kalau Atau nafsu di badan Majapati berarti Penguasa Durga serta Gantemanyung Sedangkan Panas pati berarti dari bahasa sang sekerta yakni Berarti gelara Sang yang siwo Yang mengendalikan dan menentukan hidup dan kehidupan semua ciptaannya Atau sangwo grotes Karena itulah Dewa siwo dalam filosofinya masyarakat Hindu di Bali selalu digambarkan sebagai Dewa yang menyeramkan Dan mengerikan Hal ini tidak terlepas dari fungsi dari Dewa siwo sebagai Dewa pelebur Terima kasih telah menonton!